Bekasi, polisi masih menyelidiki kasus 10 lansia diduga dihipnotis di salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah perhiasan raib di gondol pelaku, kerugian berupa perhiasan, ujarka Polsek Bekasi Selatan Kompol Imam di Polsek Bekasi Selatan, Jalan Pulau Ribung, Pekayon, Kota Bekasi, Rabu, 52-2020. Dari 10 lansia yang diduga dihipnotis, ada dua korban yang harta bendanya dicuri pelaku. Korban atas nama Hartining si kehilangan satu gelang emas 51 gram, tiga cincin emas 11 gram, dua horsepower Samsung C7 dan uang tunai Rp 1.500.000. Baka juga, beredar pesan berantai 1 RT di Bekasi terhipnotis masal, ini faktanya sementara korban atas nama Edi kehilangan satu gelang 30 gram, satu cincin 10 gram, satu horsepower A5S dan uang tunai senilai Rp 2 juta. Polisi sudah memeriksa sejumlah CCTV yang berada di mal. Beberapa saksi-saksi juga telah minta keterangan. Polisi belum bisa memastikan care pelaku menghipnotis para lansia itu. Polisi masih mendalami hal tersebut? Belum, belum diketahui karena kita belum bisa mengembangkan itu juga, tutur Imam. Ia berharap korban segera melapor ke polisi agar penyelidikan dan pengembangan kasus bisa berjalan optimal. Laporan polisi kan memudahkan kita untuk mengembangkan kasus itu. Dengan laporan polisi itu kita punya wawenang memanggil orang, memeriksa orang, ungkapnya. Sebelumnya, beredar pesan berantai, broadcast, di aplikasi pesan WhatsApp PP yang menyebutkan 1 RT di Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, terhipnotis masal. Kasubak Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna membenarkan kasus hipnotis itu, tapi korban hipnotis bukan 1 RT, nggak 1 RT, terhipnotis, itu yang terhipnotis salah satunya ibu RT, kata Erna kepada Detikom, Senin, 32. Baka juga, polisi kejar wanita yang diduga hipnotis 10 lansia di Bekasi hipnotis itu terjadi di pusat perbelanjaan di Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada Kamis, 161, lalu, mulanya, pelaku bertemu Bu RT 1, Tati, di sebuah puskesmas di Bekasi Selatan. Pelaku mengarahkan Tati untuk mengumpulkan 10 lansia dengan maksud untuk syuting promosi produk susu di sebuah mal di kawasan Bekasi Selatan. Setelah para lansia terkumpul, 5 di antaranya dibawa ke mal. 2 dari 5 lansia yang digiring pelaku itu diketahui mengenakan perhiasan emas berupa kalung, cincin, dan gelang. Mereka yakni Hartiningsi dan Edi. Kemudian, pelaku memecah perhatian para lansia itu dengan memberikan sejumlah arahan. Salah satu perintah pelaku yakni mengarahkan Hartiningsi dan Edi untuk melepas perhiasannya dan diletakkan di dalam tas masing-masing. Anehnya, para lansia itu menuruti perintah pelaku seakan telah terhipnotis. Bakal juga, sandiwara ibu yang ngaku anaknya diculik padahal dijadikan jaminan utang sejumlah lansia ada yang disuruh fotokopi KTP, beberapa lainnya diarahkan untuk naik ke lantai paling atas mal tersebut. Tanpa disadari, kedua tas korban yang berisi perhiasan emas, ponsel, dan dompet sudah beralih tangan ke pelaku. Pelaku pun kabur melarikan diri, kerugian, kalau di total kedua korban itu mungkin sekitar Rp70 jutaan, kata seorang korban, Hartiningsi. Ningsih menduga pelaku menghipnotis dirinya beserta korban lain melalui asap rokok, mungkin medianya, hipnotis, dengan rokok karena waktu itu yang saya lihat dia merokok, kata Ningsih, Isa GBR, hipnotis-hipnotis di Bekasi-Bekasi.